Hai, sahabat ora semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat ora semuanya selalu sehat dan selalu bahagia ya Masih bersama saya Ratu Aura di sini, di channel youtube Ratu Aura Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai cara buka ora sederhana Agar suami itu ketagihan bercinta kepada istri Karena banyak sekali ya, sekarang ini kasus-kasus perselingkuhan rumah tangga Yang membuat suamanya itu gak ada gairah dengan istrinya Nah, dalam video saya kali ini, saya akan mengajarkan sahabat ora semuanya Khususnya para bunda dan para istri ini Yang ingin melakukan buka ora dengan cara yang sederhana Agar suami itu bisa ketagihan bercinta dengan bunda Berhubung tema kita sangat menarik sekali ya Jangan lupa buat sahabat ora semuanya yang baru gabung di channel youtube saya ini Silahkan subscribe terlebih dahulu channel youtube saya ini Agar sahabat ora tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya Dalam video kali ini, yang saya bahas di tema kali ini ada beberapa subtema Yang pertama, belajar memahami titik energi seksualitas wanita Yang kedua, apa yang membuat titik energi seksualitas wanita itu maksimal Yang ketiga, cara buka ora sederhana agar energi seksualitas istri meledak Dan membuat suami ketagihan bercinta dengan istri Yang keempat, bagaimana merawat energi seksualitas wanita agar tetap menggairahkan untuk suami Dan yang kelima, cincin emas aura pengunci birahi suami Kita bahas sub tersebut satu persatu Kita bahas yang pertama, belajar memahami titik energi seksualitas wanita Titik energi seksualitas wanita disini hampir berada di seluruh titik tubuhnya Itu artinya, setiap badan tubuh wanita itu memancarkan energi seksualitas yang menggairahkan di depan pria Dan wanita itu dianugerahkan oleh Tuhan energi seksualitas yang berlimpah Dan energi inilah yang dibutuhkan oleh pria untuk diserap agar mereka itu semangat, awet muda, dan selalu sehat Dan faktanya nih ya, meskipun wanita itu kaya akan energi seksualitas yang bisa membuat pria bergairah Tapi ternyata, banyak wanita yang titik energi seksualitasnya itu tertutup oleh energi negatif Sehingga dia terlihat tidak menggairahkan di depan pria yang ada di sekitarnya Nah, energi-energi negatif yang menutup energi seksualitas wanita disini umumnya nih Berasal dari perasaan-perasaan negatif pada dirinya Misalnya, perasaan minder, merasa tidak pantas, takut, cemas, dan khawatir Meskipun ada juga beberapa kasus di mana energi seksualitas seorang wanita ini ditutup oleh sihir Atau energi negatif dari luar dirinya Oke, kita bahas lagi nih Kira-kira apa nih yang membuat titik energi seksualitas wanita itu bisa maksimal? Ada beberapa faktor Yang pertama, rasa percaya diri yang tinggi Terutama saat di depan pasangannya Yang kedua, kemampuan untuk membuat dirinya nyaman dan bahagia Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang baik dengan pasangannya Yang keempat, kemampuan untuk membuang energi negatif dalam diri Dan menarik energi positif dari alam semesta masuk ke dalam tubuhnya Yang kelima, makanan yang sehat Dan yang keenam, olahraga Itu tadi hal-hal yang bisa mempengaruhi energi seksualitas wanita itu bisa maksimal Kita bahas sub selanjutnya Cara buka aura sederhana agar energi seksualitas istri bisa meledak Dan membuat suami ketagihan bercinta dengannya Nah, disini ada dua cara sederhana yang bisa bunda lakukan ya Cara buka aura yang pertama disini untuk menstabilkan energi seksualitas diri Dan melepaskan berbagai emosi-emosi negatif yang menutup titik energi seksualitas bunda Sekarang silakan bunda cari tempat yang nyaman dan tenang terlebih dahulu Duduklah dengan tenang dan nyaman Jika sudah tenang dan nyaman Kemudian ucapkan dalam hati bunda Apapun yang terjadi dalam diriku, aku tenang dan nyaman Setelah itu, tutuplah kedua mata bunda Tarik nafas yang dalam dari hidung Lalu hembuskan secara perlahan dari mulut Lakukan hal tersebut berulang-ulang Nikmati saja proses pernafasan bunda Saat bunda merasa udara sudah memenuhi paru-paru bunda Maka tahan sejenak Kemudian hembuskan pelan-pelan Nah, saat mengembuskan ini Bayangkan apapun emosi-emosi negatif dalam diri bunda itu keluar Sehingga bunda lebih stabil, tenang, dan nyaman Silahkan lakukan berulang-ulang minimal selama 10 menit setiap harinya Dan bunda boleh melakukannya di pagi hari atau di malam hari Terserah waktu luang bunda itu kapan Yang terpenting, bunda konsisten Kemudian cara yang kedua Untuk meledakan energi seksualitas bunda Sehingga bunda selalu menggairahkan dan membuat suami ketegian bercinta Silahkan bunda duduk dengan punggung yang lurus Atau berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu Taruh tangan bunda di atas paha Dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas Kemudian pejamkan mata dan katakan dalam hati bunda Atas izin Tuhan Aku izinkan diriku menerima energi positif Ratu Aura Untuk membuka energi seksualitas diriku Tunggu beberapa detik Sampai bunda merasa ada sensasi unik di telapak tangan bunda Seperti rasa hangat, dingin, atau ada semacam kesemutan kecil Setelah anda merasa cukup Bukalah kedua mata bunda Selanjutnya Gosokkan kedua telapak tangan bunda Kemudian gunakan untuk memijat area dada Dengan gerakan memutar Setidaknya 7 kali Saat memijat area dada nantinya Perhatikan Kehangatan energi aura positif yang bunda tarik tadi masuk dalam diri bunda Sehingga membuat bunda semakin bergairah Energi seksualitas bunda semakin meledak Dan bahkan beberapa tempat sensitif bunda terasa sensasi yang unik Untuk awal-awal teknik buka aura yang kedua ini Sebaiknya bunda lakukan kurang lebih 15-30 menit Sebelum bunda bercinta dengan suami Namun jika bunda sudah terbiasa dan merasa tidak perlu melakukan cara ini Itu artinya aura seksualitas bunda sudah baik dan terbuka Kita bahas sub selanjutnya Bagaimana nih cara merawat energi seksualitas wanita Ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan nantinya Yang pertama Jaga emosi dan sebisa mungkin bunda selalu bahagia Yang kedua Hindari melakukan gaya berhubungan yang ekstrim Yang bisa menyakiti diri bunda dan suami Yang ketiga Hindari membandingkan diri bunda dengan orang lain Yang keempat Rajin merawat diri Kemudian olahraga yang teratur Terutama olahraga yang berfokus pada pinggul dan dada bunda Selanjutnya makan makanan yang sehat Cukup minum atau cairan Dan hindari terlalu banyak makanan gula Serta Rutin menggunakan parfum swadista aura Kita bahas sub selanjutnya Yaitu cincin emas aura pengunci birahnya suami Cincin emas aura ini Merupakan sarna spiritual yang mampu membantu bunda menjadi ratu ranjang Yang memiliki energi aura seksualitas kuat Sehingga dampaknya suami menjadi puas Dan bahkan terkunci birahnya hanya untuk bunda seorang Karena sarna emas aura ini sangat istimewa sekali ya bunda Jadi cara menggunakannya bunda cukup pakai saja sebagai cincin di jari bunda Maka energinya secara otomatis membantu membuka dan menguatkan energi aura seksualitas dalam diri bunda Istimewanya lagi nih bunda Ketika bunda menggunakan cincin emas aura ini Bunda mendapatkan bimbingan eksklusif dengan saya selama 6 bulan Pada bimbingan ini nantinya Saya akan senantiasa cek energi aura bunda Dan memberikan tips-tips kepada bunda Agar bunda selalu menjadi ratu diranjang Kira-kira nih berapa biayanya untuk mendapatkan cincin emas aura pengunci birah ini Untuk biayanya sebesar 6.999.000 rupiah saja Biaya ini sangat wajar ya bunda Jika bunda bandingkan dengan waktu saya memproses sarana cincin emas aura pengunci birah ini Dan juga bimbingan selama 6 bulan Sehingga bunda bisa menjadi seorang ratu ranjang untuk suami bunda Nah untuk mendapatkan cincin emas aura ini Bunda bisa langsung menghubungi mbak Salma di nomor 081-660-7401 Nanti mbak Salma akan menjelaskan bagaimana untuk pemesanan cincin emas aura pengunci birah ini Baik, saya rasa sudah sangat jelas sekali ya bunda Mengenai tema kita kali ini Yaitu cara buka aura sederhana agar suami ketagihan bercinta kepada bunda Semoga apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda cantik semuanya Tapi jika masih dipertanyaan mengenai tema kali ini Atau mengenai masalah rumah tangga lainnya yang bunda alami saat ini Bunda bisa konsultasi dengan saya dengan cara menghubungi saya di nomor ini Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih sudah menonton video saya